selamat datang lagi di AVFG jadi sekarang kita akan melanjutkan seri Chesterfield Master League PES 2019 dimana kita mau mainin matchday ke-21 ya bermain di kandang kita sendiri berhadapan melawan Norwich City jadi buat pertandingan kali ini bisa dibilang jadi laga debut buat anda si Niestah tapi ini istilahnya mau aku mainin lewat bench jadi dia gak main dari starting line up jadi dia akan main dari bangku cadangan jadi langsung aja kita masuk ke pertandingan antara Chesterfield berhadapan melawan Norwich City ya jadi ini dia proyek stadium markas kita markas dari Chesterfield yang akan melangsungkan pertandingan antara Chesterfield berhadapan melawan Norwich City dimana kita bisa lihat Norwich City menggunakan jersey berwarna kuning misalnya karena hijau bosaki kuning dan Chesterfield seperti biasa biru putih biru dimana laki ini bakal jadi laga penting karena kita akan memainkan pemain baru kita dan jadi dia kick off dari pertandingan antara Chesterfield berhadapan melawan Norwich City sudah dilakukan India pada Lewis oh berbahaya beruntung ada Egy berhasil meng-intercept bola ada tendangan berhasil di mengenai badan dari Egy jadi lagi lagi Santi Wals masih Santi Wals terlalu jauh kita mengiring bola namun dapat bola oleh Terence Puhiri Santi Wals lakukan crossing wuuh kita lihat crossing dari Santi Wals lebih seperti ke tendangan langsung atau syuting bisa dibilang karena kita lihat tidak mengenai pemain malah golki kita lihat hampir hampir muscle gawang pilih pilih John Morris Egy langsung syuting Egy wuuh baik sekali kita lihat kerjasama dari Cesc Fabregas ya kalau gak salah itu dengan dan Egy Egy juga punya menangan yang baik tapi sayang belum masuk ke gawang kita lihat tipis saja dari gawang Norwich City Terence Puhiri masih Puhiri memain-mainkan bola Puhiri baik sekali pergerakan dari Terence Puhiri masih Puhiri nyusuri bola dari sisi sisi sambil lapangan oh dilagar kita lihat dia ini ukuran tubuh yang sangat kecil dari Terence Puhiri seperti anak dan bapak ya tadi kita lihat memang pemain Indonesia kalah di postur ya kebanyakan dengan pemain-pemain dari luar negeri tapi kalau fisik atau kecepatan jangan salah karena Indonesia juga punya kecepatan yang baik kalau pun fisik mereka gak terlalu bagus kalau main di cuance yang dingin karena terbiasa main di cuance yang panas pili-piling dari pili-piling Terence Puhiri pada Jordan Morris Jordan Morris kepada Puhiri Puhiri kita lihat astaga Puhiri terlalu lemah bahkan terlalu melebar sehingga hanya menghasilkan golki kita lihat malingkah kita sudah punya beberapa peluang yang berbahaya kita lihat ini dia peluang dari Terence Puhiri 1-2 dengan Jordan Morris tapi sayang belum berbuah gol Nero Isane step over masih Sane oh di tackle oleh Tite dan itu dia halftime sementara kita masih belum cetak gol begitu pula dengan Norwich City jadi skor sementara masih 0-0 skor Kacemata menghiasi jalannya pertandingan di babak pertama jadi kita akan langsung lanjut ke babak kedua dan jadi dia kick off dari babak kedua sudah dilakukan dan ini dia momen yang kita tunggu-tunggu dimana Andres Iniesta main legend dari Barcelona dari Spanyol yang akan main buat Chesterfield menggantikan pilih-piling buat overtop dari Terence Puhiri masih Puhiri lagi kepada Iniesta sentuhan pertamanya terjadi pada Egi Tentangan yang masih terlalu lemah dengan kaki terlemah dari Egi tadi menggunakan kaki kanan Cesc Fabregas dari Jordan Morris Jordan Morris langsung lakukan trubol kepada Sane masih Sane melewati Handley Sane berantakan satu-satu dengan keeper Sane yes akhirnya kita lihat efek instant langsung dari masuknya Andres Iniesta terlibat dengan gol dari Sane tapi dia berhasil mengintersek bola yang langsung dia berikan kepada Cesc Fabregas lalu Cesc Fabregas berikan kepada Jordan Morris Jordan Morris trubol kepada Leroy Sane dan Leroy Sane membawa bola lalu terciptalah gol pertama di pertandingan ini jadi kita lihat menerima bagi kepada Morris Morris langsung lakukan trubol ke Leroy Sane lalu Leroy Sane langsung lakukan drive ke gawang lalu mencetak gol sangat baik jadi langsung terjadi pergantian pemain kita lihat dari kubu Norwich City dan skor 1-0 sementara di menit ke 68 Jordan Morris Egi Leroy Sane Jordan Morris kita lihat langsung bermain dikitakan sejak kedatangan Iniesta Iniesta Cesc Fabregas kita lihat bermain satu sentuh Santi Wals Fabregas Iniesta Iniesta nampaknya jadi pengontrol lini tengah mengatur tempo permainan kita lihat baik sekali kerjasama Fabregas Iniesta Egi ada Puhiri lakukan crossing pada Jordan Morris sayang kita lihat Mike sudah bermain dari Cesc semuanya kedatangnya ada sini Iniesta berbahaya safe yang rusia dari Dylan Parkin pastinya berhasil mengamankan gawang Cesar Fit lagi-lagi berbahaya kita sampai terjadi langsung dibuang jauh saja oleh Harry Maguire berbahaya kita lihat lengket tangkapan dari Dylan Parkin amankan gawang Cesar Fit dari Bobo kita lihat sentuhan yang sangat berkelas dari Iniesta Iniesta berbahaya Steeper Man langsung usah melakukan shooting oh Dylan Parkin keeper nomor satu kita berhasil menepis tangan yang keras tadi dari siapa tadi ya tangan tangan kaki kiri dan tangkisan kaki kanan dari seorang Dylan Parkin keeper muda dari Chesterfield dan Terence Puhidi digantikan Odoi digantikan oleh Hudson Odoi di menit-menit akhir di menit-menit akhir tambahan waktu 0 Lewis ada Hudson Odoi yang langsung meng-intercept bola berikut kepada Jordan Morris tapi itu dia full time 3 poin berhasil kita raih lewat gol tugal dari main-main Leroy Sane memanfaatkan umpan dari dari Jordan Morris jadi ini dia Leroy Sane yang disorot kamera dan pastinya dia bakal jadi man of the match pada pertandingan tadi lewat satu gol tunggalnya aneh ya padahal Leroy Sane tadi pakai manset tapi pas dia lepas baju malah mansetnya itu manset yang cuma kayak kaos aja gitu tau kan jadi berposisi kita berhasil menang dengan 56% dan Leroy Sane berhasil menjadi man of the match pada pertandingan tadi ya pasti lah ya karena dia bermain baik serta mencetak gol kemenangan satu-satunya bisa kita lihat Filip Biling ratingnya 4,5 yang menandakan bahwa Filip Biling memang mainnya kurang baik tadi bukan gak mungkin Filip Biling bakal terdepak dari tim utama bahkan sebelum kedatangan Indiesta aja dia udah kalah saing dengan Ruben Loptus Cik apalagi dengan kedatangan Indiesta pastinya membuat posisinya semakin tersisihkan walaupun overall rating dia itu tinggi ya daripada si Ruben Loptus Cik ataupun Hatemben Arva juga dan jadi ini dia next match pertandingan sengit pastinya dimana kita akan berhadapan meluatikan Forest Team yang sempat memimpin kelas main SkyB Championship Namun sekarang terseok-seok kita lihat jadi ini dia squad yang akan aku mainkan untuk pertandingan melawan Nottingham Forest pastinya Andres Indiesta jadi starting line up terus aku mau masukin Paco Alcacer karena Jordan Morris aku istirahatin dulu gak ada aku masukin di bench jadi Pelegri yang bakal main terus Paco Alcacer bakal main di babak kedua mungkin menggantikan Pelegri kalau misalkan performanya kurang baik tapi kalau sejauh ini sih Pelegri setiap main hasilnya bagus terus bahkan terakhir dia yang aku ingat itu main itu dia cetak hat-trick dan satu goalnya fantastis yaitu tenangan salto jadi ini dia kita langsung aja masuk ke pertandingan antara Chesterfield berhadapan melawan Nottingham Forest dan jadi ini dia markas kita yang sekali lagi di episode kali ini Broxedium yang akan melangsungkan pertandingan sengit pertandingan big match antara Chesterfield berhadapan melawan Nottingham Forest kita lihat tim Chesterfield yang bertabur bintang sekarang punya squad yang merata di setiap dininya kita lihat pemain Indonesia kita yang baru main baik sepanjang musim ini Rizal Dihehanusa yang terus aku kasih kepercayaan bersama dengan Egy jadi ini dia kick off antara Chesterfield berhadapan melawan Nottingham Forest sudah dilakukan oleh Pellegris dan Rizal Dihehanusa tepukan crossing pada Adama Traore dan Ben Arfam dapatkan bola bikin bola kepada Ruben Optus-Cic hasil Optus-Cic pada Adama Traore balik pada lakukan syuting terlalu jauh terlalu jauh dari Adama Traore pemain yang punya kecepatan yang tipikal permainannya kurang lebih sama kayak Terence Puhiri kita lihat dia tendangan dari Adama Traore masih terlalu jauh pemain nomor 7 kita dia aja aku kasih nomor 7 berarti ada sesuatu spesial yang membuat aku kasih nomor 7 ke dia Belegri Rutsunodoy step over gagal menang bola dapatkan oleh Rizal Di crossing Ruben Optus-Cic astaga kira go tadi umpan yang baik kita lihat dari Rizal Di dengan muda Ruben Optus-Cic menang bola tapi sayang belum masuk ke gawang pengain Akademi Chelsea Rutsunodoy masih Rutsunodoy baik sekali Rutsunodoy ada Matraore ada Matraore goal yang unik bisa dibilang kolong itu keepernya tadi lewat sundulan loh bahkan ada Matraore kurang kurang rapat kayaknya kaki dari keeper natinghamfor sering ini dia kita lihat proses jadinya gol sangat baik dari ada Matraore dari dari Rutsunodoy berhasil mengrabui dua pemain dari natinghamfor itu dia tadi kolong keeper natinghamfor rest jadi kita langsung lanjut dan 1-0 skor sementara di menit ke 23 lewat gol dari Adamat Traore berbahaya kita lihat apa yang terjadi buang jauh saja timutupu semensa tidak terlalu jauh ternyata bolanya Adamat Traore wow lagi-lagi mengolongi ternyata Andres Niesta dari Ruben Optus Cic Niesta ada Ada Matraore masih ada Matraore Ruben Optus Cic shooting Ruben Optus Cic terlalu pelan bahkan mengenai kaki dari pemain bertahan natinghamfor kita lihat ini dia sangat cerdik tadi bergerakan dari Ada Matraore dari Niesta Ruben Optus Cic Matraore Pelegri 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 kurang baik jadi mungkin langsung ganti dengan Paco Alcacer jadi sementara 1-0 skor di babak pertama jadi kita langsung lanjut ke babak kedua dan jadi dia kick off dari babak kedua sudah dilakukan dan Pelegri aku ganti dengan Paco Alcacer karena belum terlalu banyak kontribusi dari Pelegri di babak pertama tadi dia kayak kebingungan karena ada tangan Niesta mungkin kita lihat baik dari Roliscarius lengket Alcacer Niesta Alcacer Niesta lagi kita lihat 1-2 yang sangat baik Benoptus Cic Niesta pada Loptus Cic kita lihat oh skill yang baik dari Andres Niesta kuat syuting bisa ditahan Alcacer lagi-lagi Niesta Masih bola Nemen Arfa Niesta Niesta Terlalu pelan kita lihat dari Niesta Motus Cic Nemen Arfa lakukan syuting langsung Nemen Arfa ingin mencari gol pertamanya di Chesserfield setelah peluang pertamanya gagal dari masih terlalu pelan tentangan placing ke tiang jauh dari Niesta dan ini dia tentangan langsung dari luar kotak penaltinya sudah keras namun masih agak sedikit tinggi Niesta aku buat jadi kapten karena Fabregas dan Harry Maguire gak main berbahaya apa yang terjadi oh kebobolan kita satu sama hasil yang mudah gak bertahan sampai akhir ya semoga kita habis gol ini langsung semangat lagi mainnya jangan sampai dingin down ayo karius bakar lagi semangat pemain Manchester semoga bisa menambah gol kita sampai kita bermain ulang kita udah kedatangan dua pemain bintang Paco skoror Borussia 2 musim ini dan disini yang gak usah aku jelaskin lagi siapa dia pasti udah pada tau juga dan terjadi dua pergantian pemain langsung kayaknya Nottingham Forest langsung bertahan setelah berhasil mencetak satu gol masuk aja kita mulai satu sama skor sementara di menit 83 sisa 7 menit lagi pertandingan 6 menit lagi kita lihat begitu cepat perjalanan bermainan Ruben Otusik ada ada Matraore Temen Arfa Alkacer di pada Ruben Otusik ada Temen Arfa disana Temen Arfa masuk 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 kita lihat bagaimana itu kok tendangan dari Temen Arfa bisa masuk panjang dia mepet mepet sekali dengan kipar tadi dia kita lihat selebrasi dari Hutterman Arfa langsung banyak piri supporter Chesterfield ini kita lihat kenapa bisa gol itu ya jadi kita lihat golong kita lihat berhasil dari men Perancis kita ini itu Ben Arfa jadi 2-1 kita berhasil mengunggul sementara di menit 86 semoga kita berhasil mempertahankan keunggulan dan lebih baik kalau kita bisa menambah terima kasih di Ben Arfa Ben Arfa Ben Arfa pilih Roptus Cik wow pelanggaran kita lihat dan karena enggak ada Egy dan Fabregas jadi hati Ben Arfa aku pilih jadi free kick taker hati Ben Arfa dua free kick diambil Ben Arfa sejauh musim ini dan dua-duanya berhasil jadi gol yang juga punya skill free kick yang luar biasa jadi ini dia 31 skor full time missile dimana kita berhasil menang 3-1 lewat gol dari Adam Atraore Ben Arfa dua dan satu gol dari Nottingham dicetak oleh Soudani jadi debut yang manis ya bisa dibilang buat Paco Alcacer walaupun tidak mencetak gol paling tidak dia butuh adaptasi buat main di Chesterfield tidak seperti Niesta yang langsung nyetel kayaknya dengan permainan dari tim Chesterfield yang memang lebih dominan bermain untuk penguasaan bola jadi kita lihat hati Ben Arfa berhasil menjadi man of the match pada lagi tadi lewat dua golnya ya satu gol kolong dan satu gol free kick yang berkelas dari Hatem Ben Arfa tadi dan jadi ini dia hasil pertandingan matchday ke 22 dan bisa kita lihat Nottingham Forest kasian ini ya kita lihat bahkan dia mereka tergusur sampai ke peringkat 5 walaupun sempat berada di atas kita berminggu-minggu namun sekarang mereka berada di peringkat 5 kita lihat kasian ya tim yang dua kali sudah mendapatkan gelar UCL UCL loh City aja gak pernah City Arsenal Tottenham Hotspur PSG itu gak pernah dapat UEFA Champions League loh bahkan dari keempat tim yang aku sebutin tadi ditambah dengan Chelsea perolehan UCL mereka masih banyak ke Nottingham Forest karena cuma Chelsea yang pernah dapat UCL satu jadi buat starting line up untuk seterusnya jadi aku mau tanya nih apakah formasi kita kayak gini aja untuk seterusnya karena kedatangan Andresi Niesta jadi kita pakai kayak formasi biasa ya tapi Phillip Biling aku gantiin sama si Andresi Niesta kita lihat overall ratingnya 85 masih bagus Andresi Niesta terus 4 back di belakang kayak biasa lah ya terus yang aku mau tanya itu kita formasinya mau yang kayak tadi kayak biasa cuma ganti Phillip Biling dengan Andresi Niesta atau kita mainin 3 CM jadi kalau tadi kita mainin 2 CM plus 1 attacking midfield yaitu Egy atau kita mainin kayak gini 3 CM Niesta Biling dan Fabregas tapi kalau aku sih milihnya yang kayak gini kayak formasi kita biasa supaya kita bisa mainin Egy di attacking midfield jadi dia yang tugasnya bakal obrak aplik pertahanan lawan ini dia Egy dengan overall rating 78 tapi bermainnya juga cukup bagus bisa aku bilang kayak Messi jadi bakal jadi permainan tengah yang bakal menarik ada Egy Messi CS Fabregas dan Niesta jadi kalian bisa komen di bawah baiknya kita pakai formasi yang kayak apa apakah yang aku bilang pertama yang kayak gini yang bisa dilihat di layar atau dengan piling jadi kita main pakai 3 central midfield jadi cukup sampai disini aja dulu ya Chesterfield Master League PES 2019 kita jadi sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan see you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya